Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak pula Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Cetak head trick ke gawang MU, Muhammad Salah langsung minta naik gaji di Liverpool Beberapa bulan terakhir, masa depan Salah ramai diperbincangkan Meski begitu, Salah tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai bomber andalan Liverpool Baru-baru ini ia sukses mengemas head trick ke gawang Manchester United Sehingga Liverpool menang 5-0 atas setan merah Dilansir Football Insider, head trick salah itu menjadi senjata bagi sang winger dalam proses negosiasi kontrak Ia diberitakan menuntut Liverpool untuk kembali menaikkan gajinya Agen salah meminta sang winger dibayar sebesar 500 ribu ponsterling per pekan Mereka menilai kontrak senilai itu sangat layak untuk pemain sekali bersalah Ognum fans Barcelona serang mobil Ronald Koeman usai El Clasico Barcelona menjamu rival abadi mereka, yaitu Real Madrid di Giornata ke-10 La Liga Di lagak itu, Barcelona ditaklukkan oleh sang tamu dengan skor tipis 21 Kekalahan itu nampaknya tidak bisa diterima oleh para coolers Mereka mengungkapkan kekesalahan mereka dengan melakukan aksi vandalisme dalam sebuah cuplikan yang beredar di media sosial Pada cuplikan video itu, Koeman sedang mengendari mobilnya untuk keluar dari Camp Nou Namun mobil itu dihadang sekelompok coolers yang marah-marah Mereka menghubungi mobil Koeman dan memukul-mukul mobil itu Sambil memaki sang manajer sebelum akhirnya mobil itu dibiarkan lewat Antonio Rudiger bakal membelot ke klub IPL ini Rudiger saat ini berada di ambang pintu keluar Stamford Bridge Setelah ia ugah memperpanjang kontraknya di Chelsea Dilansir Gianluca di Marzio Rudiger berpotensi bertahan di Inggris Ia diberitakan masuk dalam radar Manchester City Mereka terkesan dengan kemampuan bertahan Rudiger City kian tertarik merekut Rudiger yang berstatus sebagai free agent Sehingga mereka tengah mencari cara untuk mendatangkan sang gelondong Mereka dilaporkan sudah mengontak agen Rudiger Mereka ingin mengetahui kans mereka untuk mendaratkan sang back di musim panas nanti Cristiano Ronaldo dituding jadi penyebab MU dibantai Liverpool Kemarin malam, Old Trafford menggelar sebuah partai syarat gengsi Mereka menjamu rival lama mereka yaitu Liverpool di pertandingan pekan ke-9 IPL Diharapkan jadi laga yang seru Namun kenyataan laga itu berat sebelah Manchester United yang bermain di depan pendukung mereka dipermalukan dengan skor telak 5-0 Ketika ditanya apa yang salah dari MU Legenda Liverpool Graham Saunas menilai akar masalahnya ada di sosok Ronaldo Masalahnya dia Ronaldo tidak mau melakukan pressing itu Jadi United tidak bisa melakukan pressing ketat seperti yang dilakukan Liverpool Manchester City atau tim-tim terbaik di dunia saat ini Ujar Saunas kepada Sky Sport Real Madrid incar bomber seri YA ini Di tahun 2022, Real Madrid berencana memperkuat post striker mereka Dilansir AS, Real Madrid kini punya incaran baru di lini serang mereka Mereka tertarik mendatangkan Victor Ossimheim dari Napoli Menurut laporan tersebut, Real Madrid tertarik merekrut Ossimheim setelah melihat progresan striker Musim ini, Ossimheim menghilang di Napoli Di bawah kepemimpinan Luciano Spalletti Ia menjelma menjadi predator house goal di seri YA Mengingat usianya juga masih muda Ossimheim dinilai bisa jadi solusi jangka panjang untuk lini serang Real Madrid Jika Madrid mau, mereka harus setor sekitar 100 juta euro ke Napoli 15 tahun kisah Marcelo dan Real Madrid berakhir di tahun 2022 Marcelo merupakan salah satu pemain senior di squad Real Madrid Ia sudah memilih Los Blancos sejak tahun 2007 silam saat ia didatangkan dari Flamengo Sang Bekiri mendapat tanggung jawab besar di Madrid Ia dipercaya menjadi kapten Los Blancos sepeninggalan Sergio Ramos El Nacional mengaklaim bahwa Marcelo tidak akan berada di Madrid pada tahun depan Sang Bek dilaporkan akan cabut dari squad Los Blancos Bek 33 tahun itu merasa ia sudah bukan lagi pemain inti Los Blancos Itulah mengapa Marcelo menilai ia harus move on Dan melanjutkan karirnya di klub lain yang bisa memberikannya jam bermain lebih Liverpool bikin Shaw menderita di Old Trafford Salah satu back Manchester United yang tampak begitu kerepotan meredam ini serang Liverpool Adalah Luke Shaw, pemain 26 tahun tersebut menjadi pesakitan di lagak ini Buruknya penempatan posisi Shaw punya andil atas bergetarnya jala di hea lima kali Mantan pemain Sobhampton ini juga minim kontribusi bertahan Dikutip dari Wuskuret, Shaw hanya bikin satu tegel, dua sapuan dan sama sekali tak melakukan intercept Shaw selesai lagak secara terbuka mengakui bahwa penampilannya tak cukup baik Di lagak bertajuk Norwets Derby ini Ia merasa bertanggung jawab atas buruknya performa sepanjang 90 menit Ada rumor Inter dijual ke PIF Arab Saudi, ini kata BP Marota Isu dijualnya Inter Milan sudah ramai diberitakan sejak musim lalu Menyusul krisis keuangan yang dialami akibat pandemi Covid-19 Terbaru, PIF yang baru saja mengakusisi Newcastle United dikabarkan Tertarik melakukan ekspansi ke Italia dengan cara mengambil alih Inter Milan Direktur Inter Milan BP Marota membantah Timnya akan diakusisi oleh Public Investment Fund yaitu PIF di Arab Saudi Saya kan bukan pemegang saham, jadi ini bukan mewanang saya Tapi saya bisa bilang saya sudah berbicara dengan Presiden Steven Zak Dan dia meyakinkan saya bahwa dia akan bertahan Ujar Marota kepada Dans Chelsea segera perpanjang kontrak Trevo Calobah Trevo Calobah yang berusia 22 tahun itu Sukses promosi ke tim utama dan sejauh ini sudah tampil dalam 9 lagak dengan koleksi 2 gol Puas dengan kinerja Calobah Kini menurut laporan terbaru Football London Chelsea akan segera menambah masa baktinya dalam waktu dekat Bahkan sang pemain juga diklaim sudah setuju untuk tetap bertahan di Stamford Bridge Sebagai tambahan informasi kontrak Calobah bersama The Blues memang akan usai pada tahun 2023 Tidak mau kehilangan salah satu pemain terbaiknya Manajemen klub pun langsung bergerak cepat membuka negosiasi soal kontrak baru Fabrizio Romano Antonio Conte tertarik latih Manchester United Tuntutan untuk Manchester United mengganti manajer mereka semakin menggemar di akhir pekan ini Karena Manchester United kalah 5-0 dari Liverpool di Old Trafford Fabrizio Romano mengaklaim bahwa ada beberapa manajer yang mulai tertarik menukangi Manchester United Salah satunya adalah Antonio Conte Menurut laporan Romano, Antonio Conte ternyata tertarik untuk menangani Manchester United Situasi ini berbeda dari rumor-rumor yang mengatakan Conte tidak berminat pada United Conte disebut punya ketertarikan untuk menangani Setan Merah Ia menilai United adalah proyek yang menarik sehingga ia tergoda untuk menangani Setan Merah Pelan tapi pasti, Juve kiki sejarah dengan pemuncak kelas main seri A Hasil imbang yang diraih Juventus 1-1 di markas Inter Milan dalam lagapan ke-9 seri A musim ini Sangat berarti bagi perjalanan mereka kembali ke papan atas Tambahan 1 angka dari lawatan ke GCP Meaza Sekarang menghuni posisi ke-6 kelas main sementara dengan torehan 15 poin Ini berarti sekarang Juve hanya berjarak 10 poin dari Napoli dan AC-9 Yang ada di peringkat pertama dan kedua dengan koleksi 25 angka Sebuah perbedaan yang signifikan memang Tapi pelan tapi pasti, pasukan masih Miliano Allegri mengikisnya setelah sempat terseok-seok di zona degradasi pada awal musim ini Dimitri Payet Pamerskil, rebut pula lalu kecoh Lionel Messi Di akhir pekan, Messi membeli PSG yang datang melawat ke markas Marcel Dalam laga yang berjalan panas tersebut Skor tetap 0-0 sampai laga berakhir walaupun ada beberapa gol yang dianulir Ada pula insiden-insiden yang melibatkan supporter Termasuk yang sampai menerobos masuk lapangan dan mengejar Messi Salah satu momen viral dari laga itu hadir melalui aksi Dimitri Payet Pesepak bula 34 tahun ex-timnas Prancis itu Bukan cuma dengan mulus mencuri bula dari kaki Messi Tetapi kemudian juga memperlihatkan gojekan yang sukses mengecolap bulga Yang biasanya melakukan hal serupa kepada para pemain lawan Ronald Koeman Meski kalah, Barcelona sudah repotkan Madrid Barcelona takluk 1-2 dari Real Madrid di Camp Nou dalam laga yang bertajuk El Clasico Secara statistik, Barcelona memang unggul tipis secara penguasaan bola Dikutip dari Opta, Barcelona mencatatkan ball position sebesar 51,6% dibanding 48,4% milik Madrid Koeman mengatakan bahwa Barcelona sebenarnya mampu menyulitkan Madrid Terutama di babak pertama, kegagalan El Barca mencetak gol lebih dulu jadi sebab mereka kalah di laga ini Saya memahami rasa frustasi banyak orang Namun hari ini kami telah menunjukkan bahwa kami tidak kalah dengan Madrid Kata Koeman dikutip dari Marca Ancelotti ungkap kondisi Cortois dan Valverde Kemenangan Real Madrid atas Barcelona dengan skor 21 di laga lanjutan La Liga memakan korban Karena dua pemainnya Federico Valverde dan Tipaut Cortois mengalami cedera Bahkan teruntuk Valverde, dirinya hanya bisa memainkan laga selama 18 menit Usai punya masalah serius pada bagian lutut kakinya Mengetahui kondisi kedua pemain itu yang nampak mengkhawatirkan Ancelotti pun akhirnya angkat bicara dan menyatakan jika permasalahan cedera dari Valverde harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu Sedangkan bagi Cortois, kondisinya dalam keadaan yang baik dan berkemungkinan besar tidak harus absen di laga-laga berikutnya Manajemen MU mulai berpikir memecat Solskjaer Kekalahan Manchester United dari rival abadinya Liverpool di Old Trafford jadi alasannya MU mati kutu menghadapi Interets dan harus kalah dengan skor telah 0-5 Direktur MU Richard Arnold membatalkan seluruh rapat Hari Senin hanya untuk berbicara dengan Joel Glazer perihal kelanjutan masa depan Solskjaer Solskjaer dikabarkan sudah kehilangan kepercayaan dari keluarga Glazer yang selama ini mendukungnya Kondisi tim yang terpecah belah jadi alasan kuat mengapa Solskjaer akan dipecat Bahkan Solskjaer kemungkinan tidak lagi memegang Manchester United saat melawat ke markas Tottenham Pittsburgh akhir pekan ini Maradona Cup Barcelona vs Buka Juniors di Arab Saudi Kebergian legenda sepak bola asal Argentina itu saat ini sudah mau berjelang satu tahun Demi mengenang Maradona, Barcelona dan Buka Juniors menjatuhalkan laga persahabatan di Stadion Marshall Park Riyad Arab Saudi Pertandingan dengan tajuk Maradona Cup tersebut bergulir pada 14 Desember 2021 waktu setempat Bersadaan Buka Juniors setelah bertemu 10 kali Terakhir untuk trofi Johan Jember pada tahun 2018 yang dimenangkan Barcelona 3-0 Ini akan menjadi yang kedua kalinya Barcelona bermain di Arab Saudi Setelah negara itu menjadi tuan rumah piala Super Spanyol pada tahun 2020 dan bakal dilakukan lagi pada Januari tahun 2022 Cidera pinggul Erling Haaland absen hingga tahun depan Akhir pekan kemarin, Haaland absen membela Dortmund dalam laga lanjutan Bundesliga melawan Armenia Bielfeldt Pelatih Dortmund Markoros pun sebelumnya menyebut bahwa Haaland mengalami cidera otot pada fleksor pinggulnya dan harus absen beberapa pekan Kini seperti dilansir Bild, cidera Haaland ternyata lebih parah dari yang diperkirakan Bahkan bomber asal Norwegia itu pun diakini harus absen selama 6 pekan atau lebih Artinya, Haaland pun sepertinya harus mengakhiri tahun 2021 ini lebih cepat Ex pemain Salzburg itu kemungkinan baru akan bisa kembali tampil usai liburan musim dingin Melasnya nasib Donny van de Beek di MU sampai harus berlatih sendirian Kalau Manchester United diajar Liverpool 05, van de Beek lagi-lagi menjadi pemain cadangan yang tak terpakai di squad Solskjaer Ini merupakan kali ke-8 van de Beek menjadi pemain cadangan yang tak dimainkan dari 9 laga Yang sudah dilakoni Manchester United di Premier League musim ini Dilansir The Suns, pemandangan menarik terlihat setelah pertandingan United vs Liverpool selesai Tepatnya ketika van de Beek berlatih sendirian hanya ditemani oleh pelatih fisik Rumor baru-baru ini menyebut bahwa ada peluang besar bagi van de Beek untuk meninggalkan Manchester United Januari mendatang Milan terus gacor, Pioli ogah bicara soal Scudetto Milan tampil luar biasa di Serie A musim 2021-2022 ini Sejauh ini mereka menjalani 9 laga tanpa tersentuh kekalahan Rinciannya, Milan menang 8 kali dan imbang sekali Sekarang mereka nangkring di peringkat kedua klasmen sementara Serie A Rossoneri berhasil mencatatkan 25 poin Jumlah itu sama dengan yang ditorehkan oleh sang pemuncak klasmen Napoli Jika bisa terus mempertahankan performanya Maka AC Milan bakal berpeluang meraih gelar Scudetto Namun Stefano Pioli mengaku ia enggan berbicara soal gelar juara tersebut Sebab sekarang Milan masih di awal-awal kompetisi Perjalanan anak-anak asuhnya juga masih pancor Siapa yang bisa hentikan Mohamed Salah? Mohamed Salah terbaru mencetak hat-trick Dalam kemenangan Liverpool atas Manchester United 5-0 di Old Trafford Mohamed Salah sejauh ini sudah mengemas 10 gol dari 9 laga di Liga Inggris plus 5 asis Di Liga Champions, Salah juga terus menggila 7 gol dikemasnya dari 3 laga Bukan cuma itu Mohamed Salah kini sudah bikin 10 gol dalam 10 penampilan terakhirnya Salah benar-benar layak disebut sebagai ujung tombak terbaik saat ini Puja Puji pun mengalir kepada pemain asal Mesir tersebut Bagi manajer Jargon Club dirinya seperti kehabisan kata-kata untuk menjabarkan anak asuhnya itu Cidera lagi waktu pemulihan Pedri bertambah Menurut informasi yang dikutip dari Football Espana Pedri mengalami cidera dan harus dirawat Sebenarnya cidera Pedri sudah terjadi sebelum laga El Clasico Berharap bisa pulih tepat waktu Namun Pedri ternyata harus absen lebih lama lagi Pada salah satu sesi latihan Pedri kembali merasakan nyeri pada hamstringnya Dan tidak dapat melanjutkan sesinya Pemain berusia 18 tahun tersebut dikabarkan bakal dicek seberapa parah cidera hamstringnya saat ini Kemungkinan hari ini hasil pengecekan tersebut akan keluar Dan hal tersebut bisa menentukan seberapa lama waktu pemulihan dan seberapa parah cidera yang dialami oleh Pedri Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!